memberikan sedikit souvenir dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek dan sambil menunggu detik-detiknya, maka izinkan kamilah memberikan sedikit pesan-pesan damai, pesan-pesan dama bagaimana di Tahun Baru ini tentu kita memiliki yaitu harapan yang baru dan harapan baru itu tentu membutuhkan karma-karma yang baik sehingga bisa mendukung apa yang akan kita cita-citakan itu karena karma baik itulah sebagai bekalmu nah bagaimana karma baik itu bisa kita pupuk dalam kehidupan sehari-hari maka izinkan kami yang memberikan sedikit pesan damai saya tahu ya, suhu waktu kecil kalau menyambut Tahun Baru itu orang tua saya itu detik-detiknya itu kalau misalnya lewat sedikit gitu ya sedikit aja gitu ya itu nyuntuk Tua Gita Gila gitu kan lupanya bersepuk gitu loh katanya Dewa Dewi itu akan datang memberikan rejeki tradisi-tradisi itu kita jangan semua terlalu banyak percaya ya ya saudara alam para Dewa dan Brahma mereka akan bahagia kalau melihat manusia di alam raya ini selalu mengembangkan kebaikan maka aku akan memberkatinya itu alam para Dewa makhluk-makhluk suci, makhluk agung siapapun manusia itu menjalankan kebaikan dalam kehidupannya maka aku akan selalu memberkatinya itulah yang kita kenal Dewa Pelindung Dhamma jadi disini Dewa mereka akan tahu kalau kalian belum sampai di rumah rejeki kalian sudah sampai disitu kenapa? dia tahu kalian masih di wihara jadi kalian jangan takut gitu hoki gak kemana-mana rejeki gak kemana-mana gitu ya jadi duduk sebentar deh sambil menunggu aja detik-detiknya itu sudah tiga tahun ya tidak ada imlek bersama jadi hari ini ada jadi izinkan kami memberikan sedikit pesan dhamma sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru imlek yang ke empat tujuh berapa? empat tujuh dua satu yang memasuki tahun kelinci artinya harimau sudah mau serahkan tugas kepada kelinci gitu lah artinya jadi harimau lagi menunggu ini lima menit lagi dia serah tugas selesai kan seperti itu ya kan seperti itu ya tahun kelinci ini mudah-mudahan sifat kelinci yang lembut yang setia yang memiliki keramahan orang yang bisa bilang kekeluargaan tentu bisa memberikan satu kehidupan kepada dunia ini semoga dunia ini dipenuhi hal-hal yang baik semoga dunia ini dipenuhi oleh hal-hal yang harmonis sehingga dunia ini penuh dengan kebahagiaan nah saudara-saudara sedarma yang berbahagia ini memang sudah malam suhu kalau jam begini kadang-kadang mau ngomong apa hilang biasanya jam 10 udah tidur tadi hampir ketiduran ya udah kebiasaan jam 10 ya sudah mulai mau tidur jadi disini ada sedikit pesan dari kami saja ya semoga ya tahun baru Imlek ini keselamatan keutuhan keluarga persatuan keluarga keharmonisan kesehatan kesejahteraan saya berdoa semoga itu selalu hadir di kehidupan Anda sadu 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 nah saudara-saudara sedarma yang berbahagia dua hari yang lalu ada seorang umat karena dia datang sembayang dia bertanya kepada saya suhu wihara kosambi ini ada enggak itu setiap tahun baru malam Imlek ada namanya ciang tosiang artinya tahu enggak ciang tosiang artinya detik-detik menyambut tahun baru Imlek itu kalau di Taiwan, di Malaysia, di Singapura banyak kelenteng atau wihara tertentu umat semua kumpul di wihara itu terus berebut bagaimana menancapkan dupa yang pertama masukin ke hiulo maka rezeki dia yang pertama yang dia dapat ada enggak suhu kalau hari ini kosambi ada peraturan seperti itu berarti bikunya nabodi sudah enggak benar itu sudah sarap itu berarti enggak mungkin lah kita seperti itu dari sini pertanyaan seperti itu bisa kita ngambil kesimpulan orang seperti ini pengenalan terhadap agama Buddha pengenalan terhadap Dhamma bisa dikatakan belum utuh dia benar-benar mengenal Dhamma orang yang sudah utuh benar-benar mengenal Dhamma maka pandangan-pandangan seperti itu tidak akan mungkin ada yakinlah saudara pandangan seperti itu tidak akan ada ingat saudara orang yang mengenal utuh akan Dhamma itu dengan orang yang tidak utuh mengenal Dhamma belum utuh mengenal Dhamma sangat berbeda kualitas hidupnya berbeda kualitas hidupnya berbeda perilakunya berbeda perbuatannya berbeda orang yang utuh dalam mengenal Dhamma setiap saat setiap detik dia akan melalui ucapan perbuatan dan pikirannya terus untuk mengembangkan kebaikan orang yang utuh mengenal Dhamma kilesa-kilesa kekotoran-kekotoran batin itu dia akan mampu untuk berusaha mengendalikannya karena kilesa adalah sumber pendaritahan karena dia mengenal dengan Dhamma dengan utuh dia menyadari bahwa mengembangkan kebaikan itu adalah sumber dari semua berkah itu berbeda dengan orang yang mengenal utuh mengenal Dhamma atau tidak maka oleh karena itu sedikit pesan Dhamma dari kami sekarang sudah jam berapa? dua belas kurang satu jadi jadi apa namanya kita siap-siap berapa menit? oke dua satu ya jadi kenapa kalian gak ucapkan sama suhu? eh? sehu amitabhu sing年快乐 jangan bilang sama suhu kongsi facai waduh ini mengajarkan supaya biku ini silahkan gitu ya kamu doain dong suhu ya sehat senti cingkang suhu saya berjanji akan datang ke wihara kan begitu ya inilah sedikit ya ucapan dari kami karena waktu sudah tiba imleknya sudah sampai tugasnya harimau sudah selesai datangnya kelinci ya sekarang ya suhu hanya berdoa ya dengan satu ketulusan saya semoga kesehatan keselamatan ya kesejahteraan keutuhan keluarga persatuan keluarga akan semakin erat semoga dunia dipenuhi hal-hal yang baik semoga dunia ini dipenuhi dengan segala bentuk keharmonisan sadu 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 semoga semua makhluk terlalu hidup dalam bahagia inilah sedikit pesan dhamma dari kami adalah satu bagaimana mengembangkan kata Buddha segala sumber perbuatan perbuatan karma baik apakah itu disebut dengan perbuatan karma baik kata Buddha itu bisa kita lakukan di setiap hari melalui apa ucapanmu melalui perbuatanmu melalui pikiranmu melalui ucapan kita harus berusia berbicara sesuatu yang bohong jangan suka mengatakan sesuatu tutur kata yang menyakiti orang lain berkata dengan tutur kata yang kasar atau mengadu domba segala perbuatan jahat itu harus kita hindari maka berkamu akan tidak akan jauh berada di dalam dirimu maka melalui tubuh kita harus berusia untuk menjalankan sila bahwa aku berusia untuk tidak membunuh bahwa aku berusia untuk tidak mencuri bahwa aku tidak aku berusia untuk tidak melakukan perbuatan asusila bahwa aku berusia untuk tidak melakukan satu perbuatan perbuatan jahat yang mengakibatkan kehancuran itu melalui tubuh kita melalui pikiran kita kata Buddha kita harus melatih diri berusaha untuk menjaga pikiran kita jangan sampai dikuasai kilesa kekotoran batin yaitu ketamatan egoisme kebencian iri hati kecemburan dan segala macam kalau itu kata Buddha ucapan perbuatan dan pikiran kita kita lakukan dalam setiap saat maka kemanapan kamu berada itulah kebaikanmu akan selalu bersamamu berkamu akan selalu bersamamu inilah tiga perbuatan melalui ucapan perbuatan dan pikiran kita kalau kita bisa latih diri dengan baik mudah-mudahan di tahun yang baru ini bekal dari praktik kebaikan itu dia akan menjadi satu dorongan yang positif energi yang positif kemanapun kamu melakukan satu kegiatan apapun itu anda akan dicintai dan selalu hidup orang bilang kesehatan umur panjang mungkin ke depan anda hidup bahagia di alam sana anda mungkin telah sebagai manusia akan terlahir di keluarga negra terhormat dan segala macam itu semua bersumber dari perbuatan kita sendiri maka oleh karena itu sebagai umat Buddha kenalilah dhamma itu dengan seutunya karena dhamma seutunya maka itu akan membawa berkah dan kebahagiaan sekali lagi 祝大家 心灵快乐 吉祥如意 睡睡平安 祝大家 老实念佛 谢谢大家 amin 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 kami bagi souvenir ok 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 Terima kasih.